Weton ini dijaga oleh seribu kodam pendamping. Amalan Primbon Jawa, seorang pemilik weton selasawage ini berada di bawah naungan Dewa Batara Kamajaya. Sehingga, orang dengan weton selasawage ini cenderung disukai oleh seribu kodam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih, dan bagi yang belum subscribe, bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas weton ini dijaga oleh seribu kodam pendamping. Masyarakat Jawa mempercayai jika setiap weton seseorang memiliki misteri dan keunikan yang berbeda-beda. Menurut Ramalan Primbon Jawa, bahkan dalam Ramalan Primbon Jawa ada beberapa weton yang memiliki kodam pendamping sangat dahsyat. Berdasarkan Primbon Jawa, beberapa weton tersebut karena dijaga dan didampingi oleh seribu kodam sekaligus dalam hidupnya dan akan selalu aman. Dan berikut ini, penjelasannya weton yang memiliki seribu kodam pendamping menurut Ramalan Primbon Jawa. Apakah weton Anda salah satunya? Dan simak video ini sampai selesai. Yang pertama, weton kamis pon. Menurut Ramalan Primbon Jawa, weton kamis pon ini memiliki jumlah neptu 15 yang berasal dari hari kamis dengan neptu 8 dan pasaran pon dengan neptu 7. Dijumlahkan jadi 8 ditambah 7 menjadi 15. Weton kamis pon ini berada di bawah naungan Dewa Batara Indra yang memiliki sifat-sifat seperti Dewa Batara Indra. Selain itu, dalam Ramalan Watak weton kamis pon ternyata merupakan bentuk lain dari cakra langit dengan elemen logam. Oleh sebab itu, seseorang dengan kelahiran weton kamis pon memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Hal tersebut ternyata sudah tampak semenjak orang weton kamis pon masih kanak-kanak. Karena dari sifat-sifat tersebut, maka seorang dengan kelahiran weton kamis pon menurut Ramalan Primbon Jawa sangat disukai oleh kodam bolosewu atau seribu kodam. Dan weton kamis pon akan selalu aman. Untuk yang kedua, weton rabu kliwon. Menurut Ramalan Primbon Jawa, orang dengan weton rabu kliwon memiliki jumlah neptu 15 yang berasal dari hari rabu dengan neptu 7 dan pasaran kliwon dengan neptu 8, dijumlahkan ketemu 15. Pemilik weton rabu kliwon ini akan cenderung selalu mendekatkan diri dengan sang pencipta alam semesta dan selalu berusaha menghindari maksiat dan perbuatan yang tidak baik dalam hidupnya. Oleh sebab itu, orang dengan weton rabu kliwon ini sangat disukai oleh kodam bolosewu dari leluhur yang selalu menjaganya. Selain itu, orang dengan kelahiran weton rabu kliwon juga memiliki kepribadian yang dermawan dan suka menolong sesama. Untuk yang ketiga, weton selasa wage. Berdasarkan Ramalan Primbon Jawa, weton selasa wage memiliki jumlah neptu 7 yang berasal dari hari selasa dengan neptu 3 dan pasaran wage dengan neptu 4, dijumlahkan menjadi 7. Menurut Ramalan Primbon Jawa, seorang pemilik weton selasa wage ini berada di bawah naungan Dewa Batara Kamajaya. Sehingga, orang dengan weton selasa wage ini cenderung disukai oleh seribu kodam atau bolosewu menurut Ramalan Primbon Jawa dan hidupnya akan aman. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai 3 weton seseorang yang disukai oleh kodam pendamping bolosewu atau seribu kodam. Dalam hidupnya akan selalu aman menurut Ramalan Primbon Jawa berdasarkan ilmu biten. Dan perlu Anda ingat, semua ini hanyalah bersifat Ramalan yang tidak sepenuhnya benar. Ambil sisi baiknya dan tuanglah sisi yang buruk dan boleh Anda percaya dan boleh juga tidak percaya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Kebenaran yang sejati kita serahkan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan channel Tria Teno. Bantu subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.